Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi One Piece Rose Oke teman-teman jadi di video kali ini kita akan nge-showcase ya buah iblis yang kemarin gue ada makan yaitu adalah Yami Yami no Mi atau buah kegelapan punyanya si Guru Hige yang menurut gue cukup OP teman-teman Cukup ya gak OP sih tapi ya ada beberapa skill yang emang OP sih Sebelum kita showcase teman-teman gue akan ngadain giveaway lagi ya buat kalian ya Yaitu adalah ups bukan light ya light gue mau pake teman-teman bukan light Yaitu adalah 2 buah chop chop nih 2 buah chop dan 1 buah smoke ya teman-teman Jadi akan ada 3 pemenang lagi nanti caranya kalian gampang kalian komen aja pake V Team Tapi tolong teman-teman tolong ya jangan jadi beggar jangan jadi pengemis gitu Bilang bang bang please bang bang please jangan ya jangan Karena jadi sebisa mungkin jangan komen seperti itu ya teman-teman Komennya kayak gimana kayak semoga saya menang gitu aja gak apa-apa ya Pokoknya jangan nge beggar lah Karena itu gak bagus juga sih buat kalian nanti ke depannya kalau kalian nge beggar mulu Jadi ya komen lah semenarik mungkin dan seunik mungkin ya Itu yang nanti akan gue pilih sih 3 orang pemenang itu ya yang paling unik Yang paling kreatif komen ya itu akan gue kasih buah yang logia yang paling mantep ya teman-teman Yang smog yang harga 1 juta lumayan kan So yaudah kita langsung mulai aja ya teman-teman showcase buah dark dark Oke teman-teman jadi buah iblis dark dark ini punya 4 skill ya Gue gak ngerti kenapa E nya gak punya skill Kenapa buah seharga 1,7 juta itu cuma punya 4 skill Gue gak ngerti sih dan gue gak ngerti kenapa sampai sekarang buah iblis dark dark itu gak bisa terbang Semua buah iblis dark dark gak cuma di game ini ya Oke jadi buah iblis dark ini punya 4 skill Skill yang pertama itu adalah black spiral Lalu skill kedua itu dark star Skill ketiga itu black hole Dan yang terakhir itu adalah dark end Oke kita akan mulai dari black spiral dulu teman-teman ya Oh iya skill ini cukup unik ya teman-teman Karena dia harus ditahan Gak kayak skill-skill biasa dia tuh mesti ditahan kayak gini bentuknya Black spiral Dan semua orang akan masuk ke black hole yang ada di tangan kita gitu loh Mirip kayak di block shoot ya Tau gak sih ada skillnya di block shoot kayak gitu juga Damagenya lumayan teman-teman Gak sakit-sakit banget sih sebenernya Kalau kalian pake di gorilla itu sebenernya gak sakit ya Karena cuma seribuan kalau gak salah ya Tuh Hitam sih warnanya ini tuh Kayak tangan tadi 1270 lah Status gue mentok ya devil fruit ya Demikian sekitar segitu black spiral Ya emang gak sakit sih Tapi dia Kalau kalian punya stamina banyak Sakit teman-teman Jadi kalau kalian misalnya punya stamina 10 ribu Wah udah Nempel terus gitu deh Dia di tangan kalian tuh nempel terus Nih Namanya kurang terus nih Kalau kalian punya 10 ribu dia akan nempel terus Sadis Kalau misalnya langsung sekali pake doang kayak gini ya Tuh cuma kayak begitu doang Jadi Emang ini skillnya harusnya ditahan sih Ini enak banget sih teman-teman Kalau buat pvp ya Dan ini bisa di kombo Contohnya gue bisa kombo ini Sama black lag Jadi gue black spiral Lalu gue 6 Lalu gue B Boom Meninggal itu pasti dia Pasti gak mungkin gak Karena sakit banget ini black lag skillnya Yang party table kick course ya Nanti akan gue showcase di video selanjutnya lah Oke kita lanjut aja Ke skill yang kedua Darkstar Ini semacam projectile sih teman-teman Kayak gini ya Jadi kita kalau tahan Dia akan kebentuk kayak bola-bola gitu Lalu kita Yaudah kita buang aja Ntar semua yang ada di sekitarnya tuh mati Tapi ini areanya sebenernya gak gede-gede banget teman-teman Yang darkstar ini Jadi contohnya Kayak ginilah nih 4 aja ya Coba mati gak ya 4 ini Kayaknya enggak deh Oh iya mati teman-teman 4 tuh Mati kan Ini yang sebelah sini mati Bukan gara-gara gue ya Gara-gara si S tadi Kita coba lagi Darkstar Tapi dia enak ya teman-teman Cooldown shot banget kalian lihat tuh Kok situ Nah segitu tuh mati ya Kena tuh Lumayan banyak sih teman-teman Dan itu lumayan sakit Kalau kalian lihat damage-nya ya Bentar Kelihatan gak sih karena hitam Gak kelihatan kadang-kadang Tuh 4000 teman-teman damage-nya ya Lumayan loh 4000 Sama kayak semua kemarin Tapi bedanya ini area Mantap gak Dan areanya lumayan gede sih Gue gak ngerti Kadang-kadang gede banget Kadang-kadang enggak Gak ngerti deh gue Kayak random gitu loh teman-teman Enaknya kalian bisa pake di udara gini sih Lagi-lagi pip-pip ini Keren Oke jadi darkstar Begitu doang sih Ya cuman Ngelempar projectile gini Dan seareanya kena Gitu doang Kita lanjut lagi ke skill yang ketiga Black hole Ini yang menurut gue Cukup OP teman-teman Cukup OP ya Cukup OP Kalian lihat nih Ini banyak banget kan Ini banyak banget loh NPC banyak banget Cara pakenya Mirip kayak black spiral teman-teman Kalian bisa Langsung sekali pake Atau kalian bisa tahan Kalau ditahan kayak gini ya Tuh Jadi kayak ada lumpur gitu Dan ketika dilepas Meninggal semua teman-teman Semua Tanpa terkecuali Gede banget loh Kalian lihat kan Ini gede banget loh Dan ini teman-teman Menurut gue Salah satu Skill devil fruit Yang paling enak Buat AFK farming Karena gue pake ini Untuk AFK farming Jujur aja Dimana kalian lihat Duit gue sampe 3 juta Dan level gue Sampe 761 Itu gue AFK farming Pake black hole Kalau sekali pake kayak gini nih teman-teman Cepet Tapi tetep kena semua Gitu loh Anehnya kayak gitu Kalian bisa tahan Tapi kalau dipake langsung Juga sebenernya sama aja Ini OP banget sih Nah tuh Kalian bayangin deh Kalau kalian AFK farming kayak gitu tuh Cepet banget loh ini teman-teman Kalian Setengah jam aja 20 menit aja tuh Kalian udah bisa dapet 100 sampai 200 ribu Kalau gue biasa AFK farming ya Kalian bisa dapet segitu Bahkan lebih kalau kalian Di tempatnya yang Misalnya level tinggi Kayak di smoke town gitu Kalau gue kan biasa di Shafi ya Di Shafi Island nih Shafi Island kan ini sebenernya Buat level kecil kan Tapi Gue kesana karena Bisa one hit kill Kalau pake black hole Kalau yang lain tuh enggak Jadi kalau disana tuh Gue tinggal black hole Meninggal semua teman-teman Gue gak tau sih teman-teman Kalau skill black hole ini Dipake di pvp gimana Karena Gue pernah pake ke orang Dan Gak kena Gak ngerti gue Kayaknya nih Sebenernya mirip kayak Smoke burst kemarin ya Sama kayak smoke field yang kemarin Pakainya tuh di darat Soalnya kalau pake di udara Rada susah gitu loh Karena Dia ada delaynya gitu Tuh baru abis itu dia keluar nih Tuh Dan itu gampang banget orang Buat ngindar sih Cuman emang menurut gue Kayaknya Skill black hole ini tuh Gak cocok buat vp sih teman-teman Cocoknya buat farming kayak gini ya Oke kita lanjut aja ke skill terakhir Dark end Ini lumayan OP teman-teman Lumayan ya Yang gue bilang Lumayan OP tuh ini Bukan black hole Bukan dark star Bukan black spiral Tapi dark end Kenapa? Karena kalian liat ya Ini bisa ditahan Ini bentuknya Sama kayak Kalau kalian pake Yang dark star Cuman beda ini Gak ada kayak projectile gitu Dan ketika kalian Lepas Semua orang Akan nempel Ke arah kursor kalian Kayak gini nih Gak terjadi apa-apa My god Kenapa tuh Gara-gara ice edge ya Gue pake lagi Dark end Gak terjadi apa-apa lagi Pindah Dark end Ini kayaknya gara-gara ice edge Gara-gara ice edge ya Harusnya kalau kita pake dark end Itu semua orang tuh Langsung kayak nempel ke dalam Kita coba lagi ya Kita coba lagi Dark end Gak terjadi apa-apa lagi What happened? Oke kita coba kesin dulu deh Kita coba kesin dulu Bisa gak? Dark end Ini gue ngelag atau apa dah? Wait Gak gue gak ngelag kok Aneh ini dark end Oh tuh 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 Kayak gitu tuh temen-temen tuh Nempel semua ya Hmm Kok di darat ya pakenya Sebentar Coba lagi Dark end Tuh harusnya kayak gitu ya Coba kita pake di udara Masa gak bisa sih kalau di udara Dark end Bisa kok tuh Iya berarti tadi tuh Ada kayak ngelag gitu Harusnya bisa temen-temen Kayak gitu ya Jadi kalau kalian pake Semuanya tuh langsung nempel Ketengah-tengah gitu Dan ini Bagus banget kalian Kombo langsung sama ini Gila gak? Langsung kombo aja sama itu Pasti langsung meninggal gitu orang Jadi sebenernya Boy Iblis Dark-Dark ini Cocoknya buat Di kombo sih temen-temen Kalau buat PvP ya Di kombo sih Jadi dia bisa sebenernya Buat berdiri sendiri tuh Buat ngelawan orang sendiri tuh Bisa Tapi kurang ya Kalau untuk Dari segi damage-nya Karena Kita liat dark endnya Damage berapa ya 4.000an kan tuh 4.500 ya Kalau Black Hole 3.000an Tapi itu terus-terusan ya temen-temen Black Hole emang Damage-nya Gila banget sih Black Hole Kalau yang Dark Star tadi kan Sekitar 4.000an juga kan Tuh 4.000an juga kan Jadi sebenernya kalau buat Dari segi damage Sebenernya ini gak OP-OP banget Damagenya Tapi efeknya itu loh Yang bikin OP Kayak Dark End ini Sama Black Spiral Kalian langsung bisa kombo Sama Black Spiral loh Kalian bayangin Mantap gak Lalu kalian bisa kombo lagi Sama yang Black Lake ini Makanya ini status gue Gue pakein ke Melee sama Demon Fruit Karena emang gue pengen Kombo temen-temen Karena di kombo enak Kita coba ke Gorilla King ya Untuk aplikasiin ya Karena Kalau di Gorilla King tuh kan Darahnya agak banyak Jadi kalian bisa ngeliat Damagenya sebenernya itu Kayak gimana Nah Kayak gini temen-temen nih Kalau buah gak ada terbangnya Begini ya Terbangnya pake Gepo Mau gak mau Dan ini ngeselin sih Kalau kalian pake buah ini Kalian gak bisa nyari Buah Iblis Ya bisa aja sih sebenernya Cuman Gak efektif gitu Karena kalian gak bisa terbang Oke Kita akan langsung coba ya Kita langsung coba Dark End dulu Kita kombo ya Dark End Spiral Lalu kita langsung kombo Bom Mantap gak temen-temen Slicing Kick Langsung mau mati tuh Kalian liat ya Coba go Black Hole Langsung mati gak Damagenya sakit apa sih Black Hole ini Oh langsung mati Gila sakit banget Black Hole ini emang Ini Black Hole emang parah sih Sakit banget Kayak gitu temen-temen ya Cara pakenya Kalian kombo aja Kalau pake buah Dark Dark tuh Enaknya di kombo temen-temen Dark End Dia udah nempel Spiral Lalu abis itu kalian 6 Party Table Kick Lalu kalau masih belum mati Yaudah Kalian Dark Star Gak mungkin hidup itu orang Kalau kalian begituin ya temen-temen Oke jadi Gitu aja Skill untuk Buah Dark Dark ya Pendapat gue lumayan bagus Kalau untuk farming ya Lumayan bagus Tapi kalau untuk mobility Buat kalian pergi-pergi gitu Keluar-keluar ya Cari Devil Fruit Contohnya itu Kurang pake banget Karena gak bisa terbang Cuman enaknya buat farming temen-temen Kalian AFK farming Oke temen-temen Jadi segitu aja Untuk showcase kita Buah Dark Dark ya Dan jangan lupa untuk Ikutin giveaway-nya Komen aja di bawah Pake V Team ya Jangan lupa pake tag-nya ya V Team Komen yang menarik ya temen-temen Komen yang menarik Komen yang unik lah Tapi Jangan Mengemis Jangan Jangan jadi beggar Gitu lah temen-temen ya Karena itu gak bagus juga Buat kalian Gue mau ngebiasain itu sih Jadi ya Sebisa mungkin Jangan beggar lah Jangan nge-begging lah Karena Itu gak bagus Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semangat berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao 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 Ciao